Jangan kau bertanya tentang bagusnya cara sholat Nabi Usuk, tenang, wotulihina panjang Tumayusolli arbaan, kemudian sholat 4 rokaat Alatas al-anhusnihina, jangan bertanya tentang bagusnya 4 rokaat tadi Wotulihina dan panjangnya Tumasolli thalatan, kemudian sholat 3 rokaat 4, 4, 3 Alat kemudian Siti Aisyah berkata Fakultuh ya Rasulullah, atanamu kablaan tutir Kamu tidur sebelum mitir ya Rasulullah Maksudnya apa? Al-Fatihah Bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadhan? Siti Aisyah Fakultuh Siti Aisyah menjawab Maka Rasulullah tidaklah Rasulullah itu Ya Zidu menambah Tidak menambah Di bulan Ramadhan Dan di luar Ramadhan Berarti yang dijawab oleh Siti Aisyah adalah Sholat kan ditanya Sholat kan ditanya apa yang diakukan di bulan Ramadhan Nabi tidak meninggalkan di bulan Ramadhan Tentang sholat ini Tentang sholat ini belum disebut ininya apa Dan juga di luar Ramadhan Berarti yang disebut oleh Siti Aisyah adalah Pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadhan Dan di luar Ramadhan Jadi Nabi tidak menambah Di bulan Ramadhan Atau di luar Ramadhan Dari 11 Rukaat Nah ini sholat fitir maksudnya Jadi Nabi itu dalam sholat fitir Di luar Ramadhan 11 Di dalam bulan Ramadhan Jika 11 Bagaimana kita katakan fitir Nanti akhir bungkasan hadis Jadi Nabi tidak melebihi Dari 11 Rukaat Baik di Ramadhan Dan juga tidak di luar Ramadhan Di bulan Ramadhan Luar Ramadhan Tidak lebih dari 11 Rukaat Kemudian Jangan bertanya tentang Bagusnya cara sholat Nabi Kusuh Tenang Kemudian sholat 4 Rukaat Jangan bertanya tentang Bagusnya 4 Rukaat tadi Dan panjangnya Kemudian sholat 3 Rukaat 4, 4, 3 Kemudian Siti Aisyah berkata Maksudnya apa? Sholat yang dilakukan Nabi itu Pernah dilakukan oleh Nabi Setelah Nabi tidur Nabi tidur bangun sholat 11 Rukaat Lalu Siti Aisyah bertanya A tutiru kau belah antar A tanamu kau belah antutir Engkau tidur dulu Baru witiran Yang Rasulullah Berarti pasal apa? Sholat ini Witir ini Bukan sholat yang lainnya Sholat yang biasa dilakukan Nabi Di luar Ramadhan Dan di dalam bulan Ramadhan Ya Aisyah itu Kemudian Rasulullah menjawab Wahai Aisyah Inna aina Tanamani Dua mataku tidur Walayanamu kalbi Tapi Hatiku tidak tidur Nah ini Hadis ini tentang sholat bitir Dan inilah hadis yang sangat jelas Hadis tentang sholat Nabi Di bulan Ramadhan Dan luar Ramadhan Oleh sebagian orang Dianggap ini Hadis tentang sholat raweh Padahal ini bukan Hadis tentang sholat raweh Ini hadis tentang sholat bitir Yang nanti Kalau kita sebutkan Riwayat lain Sesuai Tentang sholat Nabi Adalah 11 rokaat Ini hadis selanjutnya Hadis selanjutnya Dan juga Tadi sudah kita singgung Sholat Nabi itu Semua adalah Yang diketahui oleh Siti Aisyah Karena Nabi Kebiasaannya adalah Membangunkan Siti Aisyah Ajak bitiran Sholat sebelumnya Nabi tidak ngomong Tadi kan sebelumnya Aku dibangun Rasulullah Lalu aku bitiran Sama Rasulullah Berarti sebelumnya Rasulullah melakukan Sholat yang banyak Baik kemudian Hadis terakhir Tentang sholat bitir Ada lagi dua hadis Lagi tentang sholat bitir Dari kaos Simin Abdullah Kalau samitu Aisyah tatakul Aku mendengar Siti Aisyah berkata Kanat sholatu Rasulullah Alayhi Alayhi Salatu wassalam Minal layli Aku Menemukan Sholat Nabi Bahad lain Hadis Muslim Sholat Nabi Muhammad Di Malmahari Ashra rokaatin Sepuluh rokaat Sepuluh Waiyutiru bisa jidatin Ditambah satu Berarti berapa? Sebelas Setelah itu Waiyara ka rokaat Al-Fajri Kemudian setelah itu Masuk sholat subuh Sholat dua rokaat Hajar Sehingga Sebelas Ditambah dua Menjadi tiga Tiga belas Maka cerita Tiga belas Yang disebutkan tadi itu Rupanya adalah Dijelaskan disini Yang meriwayatkan saja Sepertinya Bingung Apakah itu dilakukan Sebelum adhan Setelah adhan Adhan disini Jelaskan Sebelas Kemudian tambah dua Setelah subuh Jadi tiga belas Berarti Sehingga yang dikukuhkan adalah Sholat mitir Nabi Muhammad Adalah paling banyak Adalah sebelas Selesai Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat Terima kasih telah menonton!